Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Mari belajar bahasa Inggris dan artinya. Tolong nyalakan TV-nya. Kamu tidak sendiri. Dia mirip ibunya. Dia seperti ibunya. Saya tidak memiliki ide untuk masalah ini. Saya tidak memiliki ide untuk masalah ini. Saya tidak memiliki ide untuk masalah ini. Saya tidak mempunyai impian. We have no money anymore. Kami tidak memiliki uang lagi. Mereka tidak memiliki rahasia pada kita. Dia tidak punya pacar. Tidak ada kecelakaan pada acara ini. Tidak ada orang-orang di kelas ini. We have no house. Kami tidak memiliki rumah. Dia tidak memiliki keluarga di kota ini. Dia tidak memiliki keluarga di kota ini. Ina tidak memiliki alasan untuk mengatakan tidak. Tidak ada rumah baru di kota ini. Tidak ada rumah baru di kota ini. Dia tidak memiliki uang untuk membayar tagihan. I have no friend. Saya tidak punya teman. She has no family. Dia tidak memiliki keluarga. We have no money. Kami tidak memiliki uang. There is no ceremony today. Tidak ada upacara hari ini. There is no student here. Tidak ada siswa di sini. Tidak ada guru di perpustakaan ini. Tidak ada alasan. Ada seorang laki-laki nakal di sini. They have no friends. They have no friends. Mereka tidak memiliki teman. It's time for us to study English. Saatnya kita belajar bahasa Inggris. Our topic today is about English phrases. Topik kita hari ini adalah tentang ungkapan-ungkapan bahasa Inggris. Ungkapan-ungkapan bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari. I'm sorry, I don't speak English. I can't speak English. Maaf, saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. I'm Indonesian. Saya orang Indonesia. I can't speak bahasa Indonesia fluently. Saya bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. I don't understand. Please repeat. Saya tidak mengerti. Tolong diulang. Don't speak too fast. Jangan bicara terlalu cepat. Today, I will study English with you. Hari ini, saya akan belajar bahasa Inggris sama kamu. I will try to practice my English with you. Saya akan mempraktekkan bahasa Inggris saya dengan kamu. Please correct me if I'm wrong. Tolong koreksi saya jika saya salah. I'm happy to meet you because I can learn about English grammar. Saya senang bertemu dengan Anda karena saya bisa belajar tentang tata bahasa Inggris. English grammar is not easy for me, but I have to study about it. Tata bahasa Inggris tidak mudah untuk saya, tetapi saya harus belajar tentang ini. I like English, but I don't like grammar. Saya suka bahasa Inggris, tetapi saya tidak suka tata bahasanya. English grammar was confusing for me last time, but now not anymore. Tata bahasa Inggris membingungkan buat saya dulu, tetapi sekarang tidak lagi. I understand about tenses. Saya mengerti tentang tenses. Just ask me if you don't understand. Tanya ke saya saja jika kamu tidak tahu. I will be ready to answer your questions. Saya akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Keep your room clean. Jaga kebersihan kamarmu. Keep your distance. Jaga jarak Anda. He wants to see us again. He wants to see us again. Dia ingin berjumpa kita lagi. He wants to travel all over the world. He wants to travel all over the world. Dia ingin berkeliling dunia. I told him to come. I told him to come. Saya menyuruh dia untuk datang. Saya menyuruh dia untuk melakukan sesuatu. I haven't finished my homework. Saya belum menyelesaikan PR saya. Sudah lama saya tidak melihat kamu. Saya sudah lama tidak melihat kamu. I need to have someone to talk. Saya butuh seseorang untuk ngobrol. Butuh teman curhat. Saya butuh seseorang untuk membantu saya. I know what you feel. Saya tahu apa yang kamu rasakan. I know what to do. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan datang ke rumahmu sebelum jam tujuh. Tunggu saja. Saya akan menemuimu di kantor besok. Tidak seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Tidak ada apa-apa di dalam rumah ini. Tidak ada apa-apa di dalam rumah ini. Jangan datang ke rumah saya lagi. Jangan datang ke rumah saya lagi. Tidak tahu bagaimana berbicara bahasa Perancis dengan baik. Tidak tahu bagaimana berbicara bahasa Perancis dengan baik. Saya sampai di kantor tepat waktu tadi pagi. Saya tidak ada pekerjaan. Saya tidak ada pekerjaan. Kita bisa mengerjakan pekerjaan bersama-sama. Kita bisa mengerjakan pekerjaan bersama-sama. Terima kasih sudah menonton.